Intro Berita utama untuk petang ini Sumber daripada Astru Awani Tiada keperluan istihar darurat Istana Negara Wala Lumpur Yang dipertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riyayatuddin Al-Mustafa Bila Asya Menitakan tiada keperluan Untuk mengisytiarkan darurat di negara ini Atau mana-mana bahagian negara Malaysia Buat masa ini Seri Paduka Baginda sebaliknya Mengingatkan ahli-ahli politik Untuk memberhentikan segera Segala politiking yang boleh mengganggu Kestabilan pemerintahan negara Menurut Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Indra Ahmad Fadil Samsudin Dalam satu kenyataan rasmi pada ahad Hasil keputusan mesurat Raja-Raja Melayu turut berpendapat Tiada keperluan ahli-ahli parlimen Menerusi tindakan tidak bertanggungjawab Al-Sultan Abdullah berpendapat Tiada keperluan buat masa ini Untuk Seri Paduka Baginda Mengisytiarkan darurat di negara ini Atau mana-mana bahagian negara Malaysia Setelah memperhalusi permohonan Dan berbincang dengan Raja-Raja Melayu Dan melihat situasi yang sedang dihadapi oleh negara Al-Sultan Abdullah merasakan Kerajaan sekarang telah menangani Wabak ini dengan baik dan berkesan Seri Paduka Baginda turut menegaskan Bahawa belanjawan negara 2021 Yang akan dibentangkan di sidang parlimen Adalah amat penting kepada rakyat Yang didalam menangani wabak COVID-19 Dan memulihkan ekonomi negara Justru peruntukan kewangan amat Diperlukan oleh petugas barisan hadapan Bagi melancarkan tugas Dan bertanggung jawab mereka Sesungguhnya Al-Sultan Abdullah Ahmad Perhatin Terhadap kegelisahan seluruh rakyat ekoran Daripada kenaikan mendadak Beberapa kalster baharu dan kes positif Varian COVID-19 di negara ini Al-Sultan Abdullah menziarahi keyakinan Menzahirkan keyakinan bahwa Dengan semangat perpaduan dan juang yang tinggi Seperti yang telah pernah dipamerkan bersama Kita mampu sekali lagi berganding Bahwa memerangi golombang ketiga penularan wabak ini Sehubungan dengan itu Baginda menyerus seluruh rakyat Tanpa mengira latar belakang Dan khususnya pahaman politik Mengenebikan segala perbezaan Dan perbelahan untuk bersatu padu Dan bersatu hati Memainkan peranan masing-masing Ia bagi membantu kerajaan Dan pihak-pihak berkuasa Membendung wabak COVID-19 Demi keselamatan diri dan kesejertaan Negara yang kita cintai bersama ini I love you Malaysia Al-Sultan Abu Dallaturut mengambil kesempatan ini Mengajak seluruh rakyat Untuk bersama seri paduka baginda berdoa Semoga wabak COVID-19 ini Dapat dibenteras dengan berkesan Dan diakhiri dengan segera Terdahulu Raja-Raja Melayu dilaporkan mula Bersidang bersama yang dipertuan anggung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bila setelah Kenderaan rasmi yang membawa Raja-Raja Melayu Tiba di Istana Negara Kira-kira pukul 2.30 petang Ahad Pertemuan khas bersama Al-Sultan Abdullah itu Adalah bagi membincangkan beberapa cadangan Yang dipersembahkan oleh kerajaan Terutamanya mengenai penularan COVID-19 Yang susulan masyarakat Masyarakat khas Jemaah Menteri pada Jumaat Terima kasih Konsiko